Intro Sementara calon wakil presiden nomor urutiga Mahfud MD menggelar tirakatan atau doa bersama warga di masjid tepat di depan kediamannya di Dusun Sambalegi, Sleman, Yogyakarta Ya sebelum menceritakan tirakat, selasa malam Mahfud beserta istri dan anaknya juga nampak berdiskusi bersama warga sekitar Mahfud juga menuturkan gelaran doa bersama ini merupakan hal yang spontan dikarenakan Mahfud tinggal di Jakarta tetapi masuk daftar pemilih tetap di Sambilegi, Rumah Kediapan Mahfud Sementara itu Mahfud juga mengungkapkan alasan pergi umroh sebelum pencoblosan Mahfud beserta istri akan menggunakan hak suaranya di TPS 106 yang tidak jauh dari kediamannya Semua, bayangkan kakak yang baik Bayangkan saya di Pitar yang sekarang ini sudah lebih mudah-mudah Jadi dulu saya lanjutkan Punggung sekitar sini, lalu teman-teman di kampus yang selalu ke sini Ya begini aja, mau tanya apa lagi? Nanti Zoom sama keluarga? Hmm? Zoom sama keluarga? Ya anak saya yang di Belanda nanti jam 10 Jadi kalau besok ini ditemani siapa aja proko? Istri Sama, ya istri saya sama anak saya Ya kemudian Ya keluarga lah Karena keluarga saya yang satu rumah Rumah bertiga yang milih disini Jadi saya sama tetangga-tetangga sama-sama Dan pemirsa kita akan ke Yogyakarta Dengan rekan Irvan Hardiansyah Dimana Cawapres Mahfud MD akan melakukan pencoblosan Ya Irvan bagaimana suasana TPS Tempat Cawapres Mahfud melakukan pencoblosan? Ya selamat pagi Irvan Silahkan dengan laporan Anda Baik, terima kasih Raisa dan juga pemirsa Baik, terima kasih Raisa dan juga pemirsa Saat ini saya sedang berada di depan Rumah Cawapres nomor urut tiga Yakni Mahfud MD dan Sebelum melakukan pencoblosan Wakil Presiden urut tiga ini Telah melakukan berbagai kegiatan Di antaranya tadi Melakukan sholat subuh berjamaah Beserta istri Kemudian agenda selanjutnya Nanti Mahfud MD akan melakukan Sarapan bersama Rekan media Dan kami masih menunggu Kapan mulainya atau memulainya Agenda sarapan bersama Rekan media Dan agenda Sebagian informasi tambahan Nantinya Mahfud akan melakukan pencoblosan Ataupun memberikan hak suaranya Di TPS 106 Sambilegi Magu Harjo Sleman Yogyakarta Dan Mahfud akan melakukan pencoblosan Bersama sang istri Yakni Zahijatun Nihayati Dan Dari informasi yang kami dapatkan Bahwa memang di TPS Yang nantinya Mahfud MD akan melakukan pencoblosan Sudah terdaftar 274 daftar pemilih Dua di antaranya Mahfud MD beserta sang istri Dan pada selasa malam juga Mahfud melakukan Kirakatan ataupun doa bersama Jelang melakukan pencoblosan Guna Untuk Memenuhi hasil yang Dirasa Mahfud MD akan menang Dan tadi kami para media Sempat melakukan Kewawancara Dimana Mahfud mengaku merasa tenang Setelah melakukan Ibadah umroh Pada beberapa hari yang lalu Dan Mahfud Mengaku dirinya optimis Menang Kembali ke Anda Raisa Baik Terima kasih Irvan Hadiansyah Atas laporan Anda Melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta Biba Dua di batan Sleman Dua di batan Sleman Ai-Navi Sayang comprend there Tidak Ward Guna Sleman diskut Set Mau log Sleman houses Jhoo